Petugas Damkar yang tiba di lokasi berusaha untuk mengevakuasi korban yang tergantung di atas pohon. Petugas kesulitan mengevakuasi korban lantaran korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tergantung di atas pohon usai tersengat listrik saat memangkas pohon yang berada di depan rumah majikannya yang berada di jalan pengayuman Makassar. Usai dievakuasi korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lantaran tangan korban melepuh tersengat listrik. Di jalan pengayuman kita telah kerjasama dengan Damkar dan telah di vakuasi ke rumah sakit. Laporan dari masyarakat ada penemuan mayat ternyata masyarakat tersebut masih hidup. Diperkirakan untuk sementara tersengat listrik, listrik mengingat ada luka bakar di tangan sama kaki. Jadi ini korban di atas pohon tersangkut ya Honda? Tetap di posisinya, untungnya dia tidak jatuh. Seandainya jatuh mungkin lain lagi. Jadi kita undang-undang dia selamat ya. Terima kasih telah menonton!